Nolongin orang dan anak-anak yang harusnya dibantu emang salah jadinya. Salah karena peraturan, bukan karena kemanusiaan. Jadi kemanusiaan nomor dua, guys. Saya nggak mau bu, anak saya dibawa. Tolong bu, saya mau ambang bu. Saya sunjutkan kakimu. Jangan bu, anak saya bu. Jangan, bu. Saya emang bukan seorang ibu banget. Saya berjuang dari mereka di jalan, nggak diakuin sama pemerintah. Mereka nggak diakuin sama pemerintah. Mereka diabaikan selama ini. Terus saya udah rawat, saya bikin layak. Kita harus diambil. Ini kan ceritanya anakmu kemarin itu pada diambilin. Nah, yang ini anak-anak yang diambil itu? Ini nggak dibawa, karena ada di rumah yang satu lagi. Kan kita ada dua rumah di lokasi yang sama ya. Cuma beda klaster aja. Yang pengambilan itu, yang sepuluh, yang lima itu ada di rumah satu lagi. Kan emang kita bagi dua. Jadi ini nggak diambil? Nggak, nggak diambil. Oh iya, dia mau main ya? Mau main nak? Ain nak. Jadi ini lu rawat dia dari kecil juga? Dari kandungan. Jadi ibunya sempat kita rawat di masa kejiwa. Terus sempat juga di yayasan. Terus setelah itu... Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cabut dulu kali baterainya. Iya, bentar ya. Mana ada nggak baterainya nih? Biar dia bisa main-main nih. Ada baterainya nggak nih? Nggak apa-apa. Lanjut, lanjut. Ceritain terus terus. Nah, terus setelah itu dia melahirkan di rumah sakit jiwa. Jadi ini lahir di rumah sakit jiwa. Ini anak dari ibunya itu? Oh, dari GJ, iya. Dari Purwakarta. Jadi abis lu rawat ibunya ini, dia lahir anak ini, anak ini kok ambil? Aku serahkan lu sama keluarganya. Tapi keluarganya tidak mampu karena faktor ekonomi. Nah, terus akhirnya keluarganya menyerahkan ke kami. Dan ibunya ini, namanya Ibu Dini, itu diambil sama keluarganya. Diambil sama keluarganya, tapi Nailanya dititipkan. Kita sebutnya dititip. Dititip. Dititip, perawatkan. Jadi kalau suatu saat mungkin ibunya sudah sehat kembali, approve untuk merawat anak, ya kita kembalikan kok. Kapanpun itu. Jadi aku nggak ada adopsi. Jadi, aku niat merawat anak dari dulu hanya untuk ya merawat aja. Nggak ada niat untuk adopsi atau seperti apa. Itu nggak sih. Oh, gitu ya. Di umur berapa sekarang? Satu tahun 8 bulan. Satu tahun 8 bulan. Tapi emang tinggi sih. Iya, cantik lagi ya. Makasih, Om. Iya. Tapi mamanya ada pengen ketemu dia, udah pernah gitu, belum? Enggak. Jadi kalau misalnya aku lagi mau temuin, aku datang ke sana. Karena mamanya nggak pernah temuin dia. Oh, jadi selama dari waktu dia lahir sampai sekarang? Udah pernah ketemu. Udah pernah ketemu? Dua kali. Oh, udah dua kali ketemu. Jadi ceritanya nih, anak di rumah yang berbeda dari waktu pengambilan anak-anak yang lain. Sebenernya deket banget sih, jaraknya bisa jalan kaki, beda klaster aja. Tapi mereka nggak tahu ada? Mereka nggak nanya. Gue bingung nih no, sebenernya. Tunggu-tunggu. Kita beda pelan-pelan ya guys ya. Oke. Jadi, gue lihat di berita, anak-anakmu diambil paksa. Oke. Oke, itu yang gue tahu nih ya. Kemudian yang mengambil paksa ini dari dinas sosial. Betul. Mereka mengatakan bahwa lu itu tidak memiliki izin. Betul? Jadi, boleh diceritakan dulu ya. Coba. Oke, awalnya itu aku lagi konten bantu orang ODGJ di daerah Cikarang. Terus tiba-tiba pengasuhku nelfon, nggak aku angkat karena lagi ngobrol. Nah, setelah itu pengasuhku bener-bener kayak gemeteran, dia nelfon ke asistenku. Asistenku bilang, ini arjen. Aku angkat, ada apa? Katanya ada, berwajib datang ke tempat kami. Menanyakan soal pelang atau legalitas kami. Terus aku bilang, kok bisa gitu? Sedangkan, jujur rumah itu baru serah terima satu bulan setengah. Oh, jadi rumah ini yayasan? Rumah itu sebenarnya bukan yayasan. Yayasannya ada rumah-rumah mamaku di daerah Karawaci Tangerang. Tapi karena itu kondisinya kita belum punya spend uang untuk merenovasi. Jadi aku mikir, kenapa nggak itu rumah yang sudah kita serah terima, terus bersih baru. Kenapa nggak sih saya taruh situ? Saya mikirnya cuma gitu aja sih. Oke, nah tadi kan lu bilang kalau rumah itu baru serah terima, kok tiba-tiba gitu maksudnya gimana? Aku pun nggak tahu. Jadi pada saat, kita lanjut ya. Jadi pada saat saya menanyakan sama pihak berwajib di handphone pengasih saya, dia cuma bilang, ini legalitasnya mana ya? Pelangnya mana? Terus saya dijawab dong, pak sebentar tunggu kami, kami arah ke sana. Akhirnya aku langsung pulang. Itu ada pihak dari kepolisian, terus didampingi oleh Kemensos Republik Indonesia. Dan juga TRC, Tim Reaksi Cepat. Nah, setelah itu katanya mereka sudah menghubungi Dinas Sosial Kota Tanggrang untuk melakukan pendampingan. Setelah itu, mereka udah bertiga, sudah berkolaborasi, menemui saya. Menanyakan soal legalitas siayasan kami. Nah, akhirnya kita sempat menunjukkan akte notaris yang kita punya, dan kita juga bekerja sama dengan ada lembaga hukum ya, gitu. Dan ternyata, atas ketidaktahuan kami, atas, apa ya, kesalahan kami juga, bahwa ternyata akte notaris tersebut tidak ada rawat untuk operasionalnya. Rawat operasional, gitu, rawat bayi, gitu, itu nggak ada. Jadi hanya legalitas yayasan rumah peduli kemanusiaan. Oke, berarti di dalam surat-suratnya ada beberapa hal yang memang kurang, gitu ya? Kurang betul. Betul, itu betul ya berarti. Oke, dia menggunakan dasar itu sebagai alasan untuk mengambil anak-anak yang ada di rumah itu. Nggak juga. Nah, selanjutnya, mereka menanyakan juga tentang, ini anak-anak ini dari mana? Terus, mereka juga banyak, nggak, ya, banyak yang nggak tahu, mungkin... Mau main dulu kali ya? Oh ya? Mau main dulu? Ya, main dulu kali. Main ya? Main sana. Tuh, ada kucing beneran di situ, sayang. Ada kucing beneran di situ. Iya. Tuh, Tuh Awak. Aku mau masuk aja. Ini, Nek. Ajak aja ke atas, ada kucing beneran. Di kamar. Di kamar tapi ya, main. Biar dia main dulu. Lucu banget ya. Cantik lagi. Alhamdulillah. Nah, setelah itu, mereka ya menanyakan tentang, ini anak-anak dari mana nih? Nah, saya jelasin dong. Macem-macem, Bu. Ada yang dari Tangerang, ada dari Batam, dari Lubuk Ligau. Saya ceritakan semuanya. Oke. Nah, dari Indramanya juga ada. Mana buktinya? Ada di Youtube, Bu. Saya bilang gitu. Nah, terus dia tanya pemberkasan. Saya bilang, Bu, mohon maaf, admin kita emang bener lagi ada di Jogja. Itu emang bener. Tapi pemberkasan ada di rumahnya, yaitu di deket rumah kita di Ciledug. Oke. Nah, terus, ya pada saat ditanya pemberkasan, saya nggak bisa jawab. Karena emang tugas saya, hanya di lapangan membantu orang. Gitu. Terus fokusnya lebih ke situ. Apa yang mereka butuhkan. Kayak, ODGJ ke rumah sakit jiwa. Ya, saya bantu. Kayak gitu-gitu. Nah, jadi pas pada ditanyakan soal pemberkasan. Ya, jujur aku tidak bisa melengkapi. Gitu pada saat itu. Nah, akhirnya mereka melihat kondisi bayi kami yang ada di rumah tersebut. Ada kok rekamannya? Mereka bilang, Alhamdulillah layak ya. Terus bersih-bersih, sehat-sehat itu ada rekamannya. Oh, berarti menurut mereka saat itu layak? Sangat layak. Karena kita tinggal di kelas terbaru gitu. Terus, lingkungannya juga baik. Terus, kita tinggal yang pertama loh, Bang. Jadi, karena serah terima, terus saya mikir, ah sayang, udahlah kita renovasi dikit belakangnya. Terus udah buat tinggal bayi-bayi. Ada berapa anak di dalam situ? 10 kan. Umurnya berapa aja? Yang paling besar 10 bulan. Paling kecil, waktu terakhir diambil itu 9 hari. Dan lagi kuning. Oh, masih kecil banget ya? Oke, ada yang rawat di situ? Ada pengasuh. Berapa orang yang rawat? Total pengasuh sebenarnya 5. Terus karena, kan kita per 3 bulan pengasuh itu boleh pulang. Nah, 2 itu lagi pulang. Oke. Gitu. Nah, terus yang ada pengasuh di sana itu 2 orang dan 1 ODGJ. Oh, ada 1 ODGJ-nya? Ada. Jadi, kita merawat ada ibu dan juga anaknya. Ibu ODGJ dan juga anaknya. Oh, dia ibu anak di situ. Jadi, aku gak mau pisahin. Kamar ada berapa di sana? Kamar ada 3 total. Oke, oke. Di rumah yang satu ada 4. Dateng nih. Gue lihat tuh. Yang di video tuh berarti ya. Yang ada Mbak Kerudung itu. Yang disorot sama netizen. Itu lah jarannya guys. Semuanya itu harus sesuai dengan prosedur. Iya. Dan harus menerima. Kalau pemerintah itu kan sudah biar tak ada. Iya, memang. Iya kan bener kan? Iya, sil. Caranya mereka menurut lo oke atau enggak? Gimana aku menjelaskannya? Kalau aku lebih ke sisi di mana aku mempertahankan anak yang apa ya bang ceritanya? Aku merawat penuh dengan perjuangan dari mereka maaf, tidak diakui oleh masyarakat. Mereka kotor. Aku manusiakan, aku bersihkan. Aku bawa ke mobil. Aku rawat rumah sakit jiwa. Aku rawat di rumah. Aku ada foto dan video di mana aku temenin WSG sampai lahiran aku temenin. Kan mereka sesar. Terus dengan mudahnya diambil dan itu sakit hati banget. Jujur aku belum menikah. Aku juga belum punya anak. Tapi buat aku aku merasa udah jadi seorang ibu ketika aku punya anak-anak asum. Iya karena kamu pakai hati kan? Iya betul. Dan mereka semua punya cerita di masing-masing. Kamu kan? Iya. Dari tindakan yang mereka lakukan ini kemudian kamu ini saya dengar dilaporkan. Bener ya? Bener ya? Itu ada kuasa hukum. Ini ada bagian dari masalah itu juga? Untuk itu mungkin kuasa hukum aku yang menjelaskan. Tapi yang jelas disini aku sudah mengikuti apa yang apa ya menjadi pertanyaan dari pihak keberwajib tentang dokumen dan lain-lain. Aku sudah kemarin melengkapi mulai dari surat keterangan lahir mulai dari video penyerahan keluarganya karena keluarganya ada yang tidak mau menerima kondisi si bayi tersebut. Mungkin ada yang dianggap aib atau mungkin faktor ekonomi dan lain-lain. Aku sudah menyerahkan. Dan mulai sampai ada info. Jadi kan kalau aku menangani ODGJ ada informasi dulu kan? Via DM atau via admin. Itu gak mungkin lah aku tiba-tiba maaf aku bukan dukun aku bukan cenayang tiba-tiba tahu di lokasi tersebut karena ada pertanyaan seperti itu ke kita. Gak mungkin lah masa bisa tahu dari Instagram masa bisa tahu dari followers ya terus saya tahu dari mana kalau gak ada yang minta tolong. Loh akhirnya yang dipertanyakan dari kamu nih selain masalah surat-suratnya yang masih belum lengkap itu apanya akhirnya? Akhirnya sih aduh aku gak gak bisa jawab aku kuasa hukum. Mesti kuasa hukum yang jawab ya itu ya? Oke. Masih proses ya bang aku juga takut salah dan takutnya menyinggung suatu instansi gitu tapi yang jelas aku udah mengikuti prosesnya dan aku disitu menjelaskan seril mungkin apa yang aku lakukan atas dasar kemanusiaan ya mungkin maafkan saya atas ketidaktauan saya bang untuk pemberkasan itu karena di otak saya cuma ada gimana caranya ini cepat dievakuasi gimana caranya ibu dan anaknya bisa selamat gimana caranya kita sebagai manusia melakukan sesuatu hal yang cepat gitu agar bisa menyelamatkan orang lain gitu karena kita gak tahu gimana nasibnya kalau kita gak datang sedangkan saya sering banget menghubungi dinas sosial ini oknum ya kita gak bisa menjudge ini lokasi ada dimana tapi sering banget saya tungguin itu dinas sosial gak datang-datang terus kita harus ngapain diem aja kan gak mungkin kita kan pasti harus melakukan sesuatu dong untuk ODGJ tersebut gak cuma ODGJ hamil banyak kok yang kondisi tangannya luka-luka gitu iya iya sampai di titik ini sih aku ngerti ya maksudnya aku coba nalar sebagai orang awam ya kamu kan punya kegiatan terus kegiatan kamu ini memang pakai hati kamu senang terus kemudian kamu melakukan beberapa hal termasuk mendirikan yayasan terus kamu membantu beberapa ODGJ termasuk anak-anaknya mereka yang lahir dari ODGJ itu kan dengan berbagai macam kisah terus kemudian ada datang dari dinas sosial mengambil anak-anak itu yang kamu sendiri juga mempertanyakan kan pasti kan netizen juga soalnya mempertanyakan maksudnya banyak tuh di jalanan kenapa gak di ini gitu kan maksudnya kenapa tiba-tiba Novi yang istilahnya langsung diituin nah itu kan jadi pertanyaan gitu jadi pertanyaan itu bisa terjawab gak pertanyaan itu bisa tapi aku pun jujur aku gak tahu gitu bang paham gak sih aku gak bisa menjelaskan kenapanya aku pun gak tahu karena pada saat anakku diambil dengan alasan legalitas dan pemberkasan anak-anakku tidak ada gitu jadi aku cuman hanya memohon tolong kasih kami dispensasi tolong jangan bawa anak saya kita akan melengkapi semuanya apa yang kurang misalnya soal izin izin operasional gak apa-apa kita lengkapi gitu terus atau legalitas anak-anak saya gitu gak apa-apa tapi tunggu saya butuh waktu satu dua hari aja gitu tapi waktu itu tidak terrealisasi sih oh lu sempat mengajukan saya memohon pada saat itu saya memohon saya sampai bilang bu apabila saya harus sujudi kaki bu saya mau tapi tolong jangan bawa anak saya saya gak mau anak saya dibawa saya gak mau anak saya dibawa tolong bu saya mohon bu sesunjut kakimu jangan bawa anak saya bu kenapa se urgent itu ya se urgent itu mereka langsung buruk-buruk karena kan kalau kita bilang layak gitu kan ya maksudnya kan banyak banget jadi posisi waktu itu itu kita ambil video tapi cuma untuk bukti aja gitu banyak pada saat mereka berbonung-bonung naik terus ngeliat ke kamar aku sorry ngeliat ke kamar pengasuh di rumah itu mereka bilang layak gitu dan emang kondisi bayi-bayi kan kalau emang dari pagi terus kayak ke sore ya mereka emang disatuin gitu bang jadi karena supaya pengasuhnya juga bisa ngontrol bareng gitu emang pada saat itu emang lagi disatuin bayi-bayi gitu tapi waktu sebelum mereka datang ke sana sempat ada pemberitahuan gak? gak ada jadi tiba-tiba aja dia datang kan seperti kamu cerita tadi ini kamu nelfon kamu urgent gitu jadi gak pernah aku nerima pemberitahuan satu, dua, tiga aku pernah terima oke yang jadi pertanyaan kan adalah kenapa seburu-buru itu apakah karena anaknya memang disana dalam kondisi tidak baik ya oke lah ya kan atau mungkin anak itu dalam kondisi yang tempat yang berbahaya gitu kan sedangkan kamu kan disitu merawat mereka terus juga kamu kooperatif kooperatif saat itu kooperatif pada saat ditanya saya jawab terus ada salah satu dari Kemensos saya lupa ibu siapa namanya dia pun menanyakan sama Mbak Tuti ODGJ yang kita rawat beserta anaknya terus saya pernah nanya juga Mbak Tuti disini udah berapa lama dari sebelum lebaran saya bawa itu bulan puasa terus kok bisa disini iya katanya dirawat sama Mbak Novi itu ada buktinya semua terus disini gimana perawatannya makan berapa kali sehari Mbak Tuti jawab tiga kali empat kali suka-suka saya kata dia gitu oke terus kalau sebelumnya gimana Mbak Tuti juga jawab sebelumnya itu makan cuma satu hari sekali dan itu pun nunggu suaminya itu ngamen dulu oke gitu jadi bisa dilihat sebenarnya perbedaannya seperti apa dan ibu itu juga baik banget sebenarnya tapi gak tahu kenapa yang awalnya dia hanya bilang iya pemberkasan dan lain-lain tadi lengkapin ya iya bu maafin ya bu maafin saya bu gitu terus pas dibawah langsung berubah untuk anak-anak dibawa gitu jadi pada saat dibawa kumpul terus ibu itu langsung bilang Mbak gimana ya saya yang ngomongnya katanya gitu kenapa bu ya karena karena tidak ada pemberkasan dan tidak ada legalitas mohon maaf anak-anak dengan terpaksa kita kita bawa katanya gitu oke ini kan aturan kan kita bicaranya oke setelah itu dia memberikan kamu petunjuk atau solusi untuk supaya kedepannya baiknya gimana untuk menyelesaikan masalah itu ada sama aku sih karena aku udah posisi yang lemas banget aku udah gak bisa mikir bang posisinya aku udah gak bisa mikir tapi dimenjelaskan sama manajerku Kalina proses-prosesnya tentang pemberkasan harus dikumpul nanti lapor ke dina sosial terus nanti izin untuk apa operasional rawat lah gitu itu semua diajarin sama Kalina tapi waktu pada saat disona sih saya udah gak bilang diajar apa-apa berarti lu cuma sampai di titik terakhir dia ngomong mau diambil anak-anak mau diambil itu nah pada saat proses pengambilannya itu ada perlawanan gak dari kalian atau yaudah oke saya udah mohon yang tadi saya cerita cuman lebih kemohon kan lebih kemohon ya mau gimana bang mereka rame banget oh iya ya tadi kamu cerita berapa orang totalnya lebih dari 30 dari kepolisian dina sosial tim reaksi cepat dan kemensas kayak urgent sekali ya agak agak menjanggal buat saya saya gak tau makanya sedangkan bayi-bayi disana terawat dengan baik itu ada videonya mereka gemuk-gemuk sehat-sehat gitu terus ya alhamdulillah tidur pakai AC bukan kita membandingi ya enggak gitu tidur pakai AC mereka nyaman ketika ada sebuah tindakan seperti itu berarti harus ada informasi ya ya benar kan ya informasi itu mereka dapatkan dari mana kan itu pertanyaannya gitu loh nah informasi ini isinya apa itu kan jadi pertanyaan kamu sempat mikir sampai ke sana aduh udah gak bisa mikir waktu itu kalau sekarang sebaiknya pasti mikir saya salah apa saya kenapa oke gitu-gitu sih iya anggap lah pasti kan ketika ada penyebutan seperti itu ibaratnya cepat itu pasti ada informasi dan itu kan kamu baru masuk disitu satu bulanan lebih kan satu bulan setengah betul kan baru banget gitu tiba-tiba dateng diambil anak-anaknya gitu dan mereka gak tau kalau kamu seorang youtuber atau apa gak tau sama sekali ada sebagian yang tau karena pada saat naik itu ada sempat kerekam juga bapak-bapak ngomong gini aku gak tau itu dari pihak kepolisian atau kemensos ya karena mereka bajunya ya hampir sama putih-putih semua nah terus ada yang ngomong ini mah saya sering nonton Mbak Novi ngomong gitu ngomong siapa? ngomong ke aku ini mah saya sering nonton Mbak Novi katanya gitu udah terus ini layak kok terus ini sehat-sehat kok gitu pas di atas tuh ngomong kayak gitu semua Maksudnya gini loh ini kayak kayak apa ya nangkep gak sih? nangkep gak? gimana sih? nangkep gak sih? aku jujur lagi jadi gini kayak mereka tuh tau kamu siapa beberapa iya beberapa tau iya mereka juga mengakui bahwa itulah ya iya tapi mau gak mau tetap harus diambil oke nah itu kan menjadi kejanggalan sendiri karena kesannya terburu-buru sekali gitu ada apa? iya itu tadi aku jelaskan berkali-kali dan sampe detik ini pun aku masih gak tau alasannya apa bang oke gitu jadi intinya kalo misalnya ditanya alasannya apa ya saya pun gak bisa jawab alasannya apa kenapa? gak bisa jawab mereka lah iya oke sekarang ada update-an gue dapet katanya kamu sempet protes mengenai tempat mereka anak-anakmu dirawat sekarang di dinas sosial ya betul ya itu Atta bagaimana itu disana tempatnya? jadi gimana aku awal ceritanya jadi ada namanya Baro Viko Baro Viko itu awal mulanya datang ke tempat aku cuman untuk meminta tolong keadilan atas anaknya diambil sama orang lain lah dia minta tolong lah ceritanya tapi dia ikut dibawa juga beserta pengasuhku dan ibu ODGJ yang situti ini kita balik dulu dikit ya anak-anak 10 orang dibawa betul 2 pengasuh 2 pengasuh dibawa Mbak Tuti yang ODGJ sama anaknya dibawa juga dibawa nah terus si Mbak Roviko ikut ke ringkus juga ikut dibawa juga nah terus Mbak Roviko nginep satu malam disana satu malam disana akhirnya dia diantar pulang sampai naik bis kalau gak salah beliau cerita karena ada rekaman suaranya terus setelah itu Mbak Roviko menceritakan kondisi disana menurut penuturan beliau kalau disana itu posisinya 2 pengasuh 9 bayi bayi kamu semua ya terus Mbak Tuti beda lagi sama bayinya sendiri dia minta ruangan sendiri oke nah terus pakai kipas angin terus ya kebayangkan Bang 9 bayi terus tidurnya gimana posisinya 9 bayi 2 pengasuh 1 kamar 1 kamar lagi kipas angin berapa ranjang 1 oke jadi dibarisin gitu kayak modelnya di posisin gitu oke dan pengasuh disitu juga itu dari cerita dia terus banyak nyamuk banyak nyamuk ada bayi-bayi lain gak disana selain bayi-bayi kamu ada tapi ada pengasuhnya sendiri mereka oh ada kamar-kamar lain oh jadi tempatnya menurut kamu itu kalau dibandingin dengan tempat yang kamu kasih masih lebih layak tempat kamu iya ya fair-fairnya gitu dong iya kan itu yang kamu menjadi kegelisahan ya kan iya betul oke kamu speak up akhirnya masalah itu iya bukan karena tempat aja tapi kan ada anak aku yang lagi demam namanya Atar terus satu lagi yang kuning iya masih kecil itu dia lagi kuning terus ya harus dibawa ya asli gak bisa kontrol sedangkan setiap hari notabene ya apapun kesibukan saya saya pas nanya ke beranak-anak gimana terus nyempetin pulang sempetin ngeliatin kondisi mereka gitu ini aku gak ngeliat sama sekali udah nih gelisah dong kamu ya gelisah banget kepikiran nah terus ada statement juga kan dari awal yaudah Mbak Novi ikut aja ke panti boleh liat kok disana katanya gitu oh dari mereka kamu kesana kesana terus kamu lihat kenapa gak boleh tadi kan katanya ada statement Mbak Novi boleh kesana liat betul betul abis itu kamu mau kesana mau liat bukan mau kesana udah kesana oh udah kesana udah kesana udah sampe nih udah sampe mau liat gak boleh gak boleh kenapa gak boleh katanya rumah aman jadi bayi-bayi itu gak boleh di jengukin bang bingung kan bang? aku bingung juga gak? terus aku ketemu pengasuh doang disana pengasuh nangis terus saya cuma minta maaf sama mereka pengasuh yang sama kamu kan? pengasuh yang sama aku ada BBU sama Mbak April terus mereka nangis shock sedangkan mereka biasanya merawat sama-sama kan mereka ini berdua sembilan bayi bang kebayang gak sih berdua orang sembilan bayi satu nangis ngasih susu satu nangis ngasih susu sedangkan di tempatku total lima pengasuh dengan sembilan bayi kan satu kan ada ibunya tuti kan terus ya bisa gotong royong lah mereka setidaknya tunggu tunggu jadi dua Mbak yang pengasuh ini dibawa kesana untuk jadi pengasuh juga disitu eh gimana sih? tunggu tunggu gue jadi bingung tolong dong bantu gue gue bingung kan dia kan kerja tapi dibawa juga iya paham dia kan kerja sama lu kan gue pengasuh nih ya kan gue kerja dong sama Novi kan terus kemudian gue dibawa di terus disana gue jadi pengasuh lagi gitu iya betul oh tunggu tunggu maksudnya mereka digaji sama disana atau gimana nih jalan ceritanya? enggak digaji disana karena bayi ada disana nah jadi mereka ikut merawat disana juga ih kalo dia mau pulang ya belum boleh keluar belum boleh pulang lu tuh gak gak nyampe di akal gue nih lu nyampe gak di akal lu? lu nyampe gak di akal lu? belum nyampe nih kita nih di akal kita iya ya emang gak bisa keluar jadi kemarin kan sempet aku pertanyakan juga di pati tersebut boleh gak pengasuhnya pulang? kan gak ada urusannya kan bayi-bayi kan pemberkasan kan ya urusan saya tapi kan pengasuh yang gak ada urusannya sama ini intinya gitu nah pengasuh pun ngomong Mbak Novi saya kan kerja sama Mbak bukan sama pemerintah gitu kenapa saya masih ditahan gitu terus jawaban dari sana ya ini kan perintah dari pihak kepolisian mereka hanya menjalani tugas aja ya itu kan jawaban dari mereka yang belum tau benar atau tidak kan ibaratnya seperti itu ya oke saya agak bingung oke kita pelan-pelan dulu ya ini aku baru banget selesai kan kemarin pemeriksaan jadi pemanggilan klarifikasi jadi aku masih agak-agak ngeblank terus ini pertama kali podcast pertama kali aku gitu jadi pikiranku bercabang banget yang pertama mikirin 10 anak terus kedua prosesku saat ini sih oke kita pelan-pelan gitu biar kamu minum dulu kali ya oke berarti setelah kejadian tadi ada pelaporan kepada kamu betul? makanya kamu ngurus itu? iya oke pelaporan ini setelah kejadian yang tadi iya oke kamu tiba-tiba dapet surat dipanggilan kan gitu kan untuk apa? klarifikasi untuk apa ini? klarifikasi oke ke kepolisian berarti oke sampai disana kamu itu dijelasin apa? semuanya bang semuanya bang pertama mereka menanyakan soal 10 anak ini pemberkasan mulai dari yang tadi aku cerita dari kandungan pemeriksaan USG sampai melahirkan terus biayanya terus dan lain-lain lah penyerahan pihak keluarga juga kita sertakan semuanya bahkan sampai informasi dari awalnya nih gimana aku bisa nemuin si A kan dapet informasi nah itu kita cantumkan semua oke udah lengkap tuh 10 plus 5 yang di rumah kita lengkapi semuanya jadi data kan yang diperlukan oke akhirnya kamu tersangkut masalah hukum gak disitu? nah kuasa hukumku yang menjelaskan kuasa hukum? tersangkut masalah hukum gak? ada? tersangkut jadinya disitu? kalau berdasarkan dari pihak sana? belum ya? masih proses jadi lebih kepada justify klarifikasi ya? modelnya ya? lebih ke situ ya? oke oke sekarang bercabang ya ada masalah mesti meklarifikasi di kepolisian terus anak-anak kamu gimana ke depan oke apa yang ingin kamu sampaikan dengan semua kerusahaan kamu? yang aku mau sampaikan sih cuman aku sudah memohon maaf atas ya ketidaktahuan saya pada saat pemberkasan dan apa ya bang? apa intinya sih ini yang aku jalanin cuman atas dasar kemanusiaan bang? paham gak sih? jadi kayak aku nemu ngeliat orang atas dasar kemanusiaan aku bawa ke rumah terus aku nemu lagi aku bawa ke rumah dan aku gak nyangka kalau itu akan jadi masalah untuk aku gitu aku sebelum ada legalitas yayasan rumah peduli kemanusiaan bulan Desember sempat minta dan mohon untuk ketemu sama Ibu Risma untuk audiensi atas kegiatan sosial yang kita lakukan dan belum terrealisasi cuman minta untuk kayak surat bahwa kita diakui sebagai volunteer atau relawan gitu untuk ngelakuin kegiatan sosial dimanapun karena sebelum adanya legalitas yayasan rumah peduli kemanusiaan sering banget dipertanyakan ini siapa? ini mau ngapain? gitu-gitu makanya kita legalitaskan yayasan itu oke jadi sekarang kan kegiatan kamu nih dari terakhir kita ketemu disini kan makin jauh nih iya kan dari abah dari abah terus kamu sekarang udah makin jauh nih aku liat yang kamu butuh berarti legalitasnya sekarang kan bener legalitasnya iya karena kamu memang pengen menjalani ini dengan baik juga ke depannya gitu itu kan oke nah kamu butuh ini berarti izin ini harus datang dari bantuan siapa? pemerintah toh? iya oke sejauh ini usaha untuk meminta legalitas itu sudah ada? sudah yang tadi saya cerita saya pernah minta tolong sama tim reaksi cepat adanya mas Puji untuk menyampaikan dengan ibu Risma bahwa saya mau ketemu sama beliau saya gak minta maaf gak minta donasi atau minta uang pemerintah enggak saya cuma minta tolong bahwa kayak saya dikasih surat gitu suratnya intinya tuh lebih ke diakuin sebagai relawan untuk ngebantu orang di seluruh Indonesia gitu loh karena saya kan ngebantu pecandulem yang hamil plus ODGJ itu sampai ke Lubuk Linggau Palembang sampai ke Riau itu pakai dana sendiri dan saya cuma minta surat aja sih sebenernya oh dan itu cukup sulit ya sampai sekarang ya semoga Bu Risma nonton ini ya saya pikir Bu Risma tuh adalah seorang wanita yang cukup sangat bisa kita andalkan kok aku kan ngeliat beberapa sepak terjangi gue yakin kalau dia nonton ini pasti dia akan berbuat sesuatu ya ada pertanyaan lain gak sebelum ke pertanyaan gue? ada ya? boleh? kemarin terakhir hari minggu dari Risa Maksinya minta bantuan ke Pak Jokowi juga oh iya ada minta bantuan ke Pak Jokowi gue liat lu ngetek gitu ya iya bener ya ada ini ada respon? gak ada gak ada respon belum ada cuman meminta tolong sih ya semoga Pak Jokowi bisa melihat kerja kita sebagai milenial yang melakukan sesuatu untuk orang di luar sana gitu dan membantu tugas dinas sosial atau pemerintah dalam menjangkau orang-orang yang membutuhkan ada sebagian yang selama ini tidak perlu diperhatikan dengan adanya kita sebagai relawan dan mendapatkan informasi dari followers-followers kita ya masa sih harus dipersulit kesulitan-kesulitan apa yang lu sering temuin lagi sih? banyak banget bang kalau misalnya disana kayak mau bantu orang ke kayak misalnya ditanya dari mana nih gitu terus niatnya apa nih? gitu-gitu iya 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 terus iya terus iya terus iya terus iya saya menjelas kan sebelum punya legalitas iya Pak kita relawan gitu kita mau bantu ibu ini bapak ini yang katanya kan udah telantar 15 tahun gitu ya masa kita tau lu gak boleh gitu terus karena malu takut daerah tersebut jadi viral atau terkenal gitu terus padahal saya bilang Pak saya tuh kalau misalnya ini akan dimasukkan ke Youtube nama daerahnya pun gak akan kita share kita cuma niat mau bantu bapak ini supaya mendapatkan penanganan seperti itu sih oke nah mereka ngeliat lu mendapatkan keuntungan dari hal itu nah itu yang membuat mereka juga merasa bahwa ya lu bagi gue juga dong gitu ya ada begitu-begitu mungkin mungkin ada begitu-begitu ya jadi lu jadi Youtuber ini sebenernya serba salah juga kan betul serba salah apalagi konten lu kan isinya ya arah kerumitannya akan kesana tuh itu betul oke stres lah pula stres banget secara emosional pasti nyantol dong iya melihat mereka kamu rawat sendiri saya lihat kamu sampe mandiin kadang kamu tidur sama mereka segala macem kan emosional pasti lengket ya apalagi anak-anak tadi diambil sebenernya lu nyangka gak sih lu bisa sampe sejauh ini waktu dulu terakhir kita cerita enggak cukup jauh gak ini sekarang? jauh banget jauh banget ya itu yang tadi aku saya bilang bang jadi bener-bener mengalir aja kayak dapet info nih ada ODGJ gini-gini terus kita lihat maksudnya kita lihat dulu nih gimana nih bahaya gak ke kita kalau bahaya kita taruh ke yayasan kalau emang pasif kita bawa ke rumah gitu terus ya kan perlu dicek dan lain-lain nah akhirnya deket-deket aduh gak tega masukin yayasan disini aja lah gitu tapi gue tuh salut sih sama lu Novi maksudnya dengan semua resiko yang lu jalanin dengan semua hal yang lu alamin dari finansial, batin, apa semua ini kan dikuras juga nih gak mungkin gak kan ya yuk gak ngerasa capek tau hmm dibilang capek fisik sometimes capek manusiawi gitu kadang baru balik jam 2 besok udah jalan lagi gitu-gitu karena yang mau nolong kan gak ngenal waktu ya bang kadang jalan jam 11 malem jam 1 malem gitu capek dibilang capek capek tapi lebih capek lagi ketika kita membantu orang dipersulit kalau kita didukung itu akan lebih ringan wah seneng dapet dukungan nih Alhamdulillah nih gitu dari masyarakat dari pemerintah gitu-itu pasti kita sebagai relawan akan lebih seneng iya tapi gedeg juga kan pasti lu pada saat manusiawi nah lu sempet berpikir mau berhenti gak? sempet kemarin mau berhenti kapan? ada fase dimana kayak ini satu loh satu belum selesai masalah lagi satu belum selesai masalah lagi itu capek banget sih bener-bener capek banget capek banget loh itu bukan capek banget karena kita bukan cuman masalah kita aja kayak misalnya kita nanganin kasus ODEGJ ini belum selesai ada ODEGJ lagi yang lain ini belum selesai ada lagi yang lain itu kan kita menangani semua kasus gitu iya terus gimana kedepannya Mas Yenov apa yang bisa kita lakukan ada berapa ribu komentar isinya di community gue itu termasuk yang paling gede loh berapa ribu komentar tuh isinya? 2.500 3.000 komentar isinya dan itu di kolom community yang paling cuman puluhan ratusan paling banyak gitu lu sadar gak begitu banyak orang yang sebenarnya support dan bangga sama lu? gak nyangka sebenernya sih bang gak nyangka banget apalagi pada saat kemarin aku cuman langsung inisiatif aja untuk live untuk minta tolong takutnya kan ada seperti apa gitu fitnah dan lain-lain gitu dan ternyata banyak banget yang banyak banget yang ngerespon ngetanketek dan lain-lain apalagi aku juga sempet baca juga bang komennya udah udah ribuan untuk mengup kasusku kan itu bener-bener gak nyangka banget sih gak nyangka sama sekali karena Novi bukan siapa-siapa sih bang tapi mungkin ini jalan yang memang Tuhan siapin buat kamu juga kali ya tanpa sengaja kamu jalanin gitu ya kan tapi kan pertanggung jawabannya jadi gede benturannya juga banyak gitu kan betul terus hal apa yang akhirnya membuat kamu kemarin pengen berhenti jadi yaudah gue lanjut lagi deh ketika nolong orang terus kayak apa ya bang sesuatu tuh kayak mereka ada kemarin aku sedikit cerita ya ada ibu yang dipisahkan sama anaknya dari lahir terus ibu ini sempet tidur di terminal dan akhirnya nyampe ke rumahku diambil anaknya deket rumah bang diambil sama dia saudara juga ceritanya dia tinggal di rumahku dia berjuang banget untuk anaknya itu pasnya tadinya aku mau berhenti bang udah pasnya kayak kayaknya udah capek banget aku nikah udah lelah banget bukan cuman materi terkuras tapi kayak secara aduh pikiran semuanya udah bergejolak sih terus dia minta tolong aku fight banget untuk nemuin yang ngambil anaknya terus sampe aku bawa Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta aku memohon sama ibunya agar dikembalikan untuk menemukan solusi yang terbaik setelah itu ya mereka punya pengacara saya maju gak pake pengacara terus saya modal nekat aja saya mikir gimana pun ini ibunya tetep salah nih yang ngambil intinya itu aku cuman berpatok pada itu akhirnya pulang ke daerah pacitan aku antar tanpa konten tanpa adanya video sama sekali karena kan itu pertemuan antara pengacara terus pengacara ini pengacara ini jadi agak saya gak berani gitu terus akhirnya saya anterin itu perjalanan berapa belas jam kita nyampe tidur 2 jam kita pagi harus meeting sama pengacara tersebut dan juga ibu ibu kandung dan juga ibu asuf semua disitu ketemu terus menceritakan semuanya intinya selesai Alhamdulillah berakhir dengan damai saya merasa ini gak bisa dibayar pake apa-apa duit juga enggak orang gak jadi konten basah kasarnya gitu gak dapet apa-apa cuman nolongin orang dan ibu itu seneng banget yang ampe meluk ampe merinding udah gak tau kayak gimana rasanya walaupun saya bukan seorang ibu tapi saya punya anak asuh dan saya bisa merasakan sebagai perempuan itu langsung ngebangkitin aku lagi ini ya emosi ngaluri itu kurang lebih berapa ya tiga minggu yang lalu iya 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 tiga mingguan yang lalu sebelum kejadian ini berarti sekarang bukan lagi cuman unsur materi nih yang kalo gue liat kepuasan batin yang gue dapat ini yang bikin lo bertahan lu ngerasa kalo misalnya gak ada lo disitu siapa yang mereka bisa harapkan gitu ya udah sampe di titik itu ya lu sekarang iya karena mohon maaf banyak dari masyarakat ketika meminta tolong nge-tagnya bukan dinas sosial tapi perhatian novianti berarti alhamdulillah hirobilalamin kehadiran saya sebagai relawan diakui oleh masyarakat membawa dampak baik untuk membantu mereka iya tapi jangan sampe ada kecemburuan nah itu maksudnya iya karena disini bukan siapa yang lebih siapa yang kurang tapi bersama-sama ini nusantara nah dengan semua ini kalo misalnya anak asuh kamu ini gak kembali nah anggap lah ya misalnya kamu udah kepikiran mau ngapain atau gimana aku akan berjuang terus akan berjuang terus sampe kapanpun oke panjang ya iya pokoknya intinya apapun yang terjadi apapun keadaannya saya akan tetap berjuang untuk anak-anak saya yang saya rawat dari mereka sebelum lahir dan saya terima apapun keadaan mereka dari sebelum lahir lho bang kita gak pernah ngeliat dia cantik dia ganteng lillahi ta'ala karena emang saya mau bantu aja dan saya juga memberikan statement terhadap keluarga-keluarga yang menitipkan anaknya ke kita kita bukan adopsi ya bang menitipkan menitipkan anaknya ke kita apabila udah mampu secara materi ya silahkan diambil intinya itu sih fair karena emang bukan ya anak kandung kita gitu iya sulit nyari hal kayak gini nih sulit ngerti kan maksudnya kamu ngelakuin ya udah tanpa pamri aja kalau mau diambil ya udah ambil gitu yang penting tanggung jawab segala macem cuma kan sekarang dari keluarga anak-anak itu ada yang menghubungi gak dengan mengetahui kasus ini? hampir 70% menghubungi semua apa mereka nyampein? mereka menyampaikan dia menanyakan kondisi anaknya yang jelas iya pasti terus yang kedua gimana caranya anak itu bisa kembali dan mereka mempercayakan ke saya lebih percaya ke kamu gitu terus saya bilang apapun nantinya yang terjadi sama saya kalian harus berjuang untuk ambil anak kalian sendiri termasuk ODGJ-nya walinya gitu apapun yang terjadi sama saya nantinya ini sebenernya pesan sih apapun yang terjadi sama saya nantinya kalian harus ambil anak-anak kalian gimana pun caranya lu mau pergi jauh nih bener lumayan nekat loh kalau lu denger- denger ini kata-katamu ini saya sih akan berjuang mati-matian untuk anak-anak saya ya mati-matian nih kita bicara ya oke ada pertanyaan Mbak ini ada komentar dari pemerintah bang dari semua sehingga ada yang ketemuan geng ini kamu mau baca bisa baca gak oke iya gak apa-apa kalau diambil alih pemerintah asal jelas kehidupan si anak-anak kelak Mbak Novi bisa bantu anak-anak lain yang mungkin membutuhkan Mbak Novi kebetulan tinggi aduh jangan lah jangan lah jangan lah enggak 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 kan enggak saya gak mau saya gak mau demi Allah saya gak mau jangan saya berani mohon sampai semua seunjut jangan melakukan anak saya saya emang bukan seorang ibu bang, tapi saya berjuang loh bang ya Allah, saya berjuang dari mereka di jalan gak diakuin sama pemerintah, mereka gak diakuin sama pemerintah, mereka diabaikan selama ini, terus saya udah rawat, saya bikin layak, kenapa harus diambil, saya emang bukan orang kaya bang, saya bukan orang kaya, saya bukan dari konglomerat, tapi saya akan tetap berjuang mati-mati untuk mereka, karena selama ini saya yang membiayai mereka, tanpa ada bantuan dari pemerintah seperapun, tanpa ada bantuan dari siapapun, dan kita gak pernah minta donasi, ngemis-ngemis donasi ke orang, saya gak pernah, jadi saya gak mau, bukan masalah ada anak lain, tapi proses saya, merawat dari anak-anak itu, mereka punya story masing-masing, dan kita gak bisa ngelepas itu, tapi gak bisa digantikan, gak bisa diganti sama siapapun, saya ini hampir gila, hampir stress, bener-bener gak tau, aduh sumpah, aku gak bisa cerita gimana, tapi bener-bener kaya udah, penuh makanya, kalo kadang orang ngomong, kaya agak ngebleng, gimana sih bang kaya orang linglung, kemarin sampe tim saya, si Elizabeth ketakutan ngeliat saya, mundar, mandir, gak jelas kan gak mau keluar rumah, saya, gak keluar rumah gak ada kegiatan sosial sama sekali, jadi cuman mundar-mandir, kaya orang bingung, kita harus ngapain ya, kita harus gimana ya, kita harus berjuang gimana ya, kita harus minta tolong sama siapa ya, kita harus gemis sama siapa untuk minta tolong keadilan, dan ini bukan provokator, saya gak pernah nia tutup provokator siapapun untuk ngebela saya, enggak bang, saya gak ada nia tutup provokator siapapun, apalagi warga Indonesia, mereka udah sangat cukup pintar untuk melihat yang benar dan yang salah, untuk apa saya provokator? saya hanya perempuan yang berjuang untuk orang-orang yang saya bantu agar hidup lebih layak selama ini, dan anak-anak mendapatkan perawatan yang baik, uang Youtube saya pergunakan untuk mereka tanpa harus mengekspos mereka setiap saat, setiap hari, gak ada bang, gak pernah ngemis, ibu, bapak, tolong minta donasinya untuk susu, untuk bong-bong, gak ada, gak ada sama sekali bang, ngemis sama dina sosial, bawa proposal, tolong pak, ibu, bantu saya, bantu kami, gak pernah, gak pernah bang. ada lagi yang pengen kamu sampaikan, atau cukup itu? udah cukup itu sih, saya cuma berharap, banyak orang baik yang nantinya bakal nolong kita, saya hanya wanita biasa, saya bukan siapa-siapa sekali lagi, dan ada yang saya dengar, ada statement ya, katanya saya memprovokator warga Indonesia untuk menyerang, dan lain-lain saya gak ada, saya cuma mengeluarkan kelukasan saya sebagai seorang perempuan ketika anaknya mau diambil, saya hanya teriak minta tolong, ngemis untuk dia akan dilakukan hal tersebut, apapun saya mau ngelakuin, gitu sih. Dua kali kita ketemu di sini, dan aku bangga sama kamu. Amin, terima kasih banget. Jangan terlalu dibawa kejauhan, ingat untuk merawat yang tidak sehat, kamu harus sehat. Karena jangan sampai orang tidak sehat merawat yang tidak sehat. Oleh karena itu dibutuhkan kekuatan yang besar. Semoga dengan ini makin besar. Amin, amin. Yang terbaik buat Novi, kita pasti bantu. Amin. Handaklah seorang ayah mengayomi anaknya. Jangan memusnahkan, jangan menghancurkan, jangan menjauhi, jangan memusuhi. Kalau yang bapak gak bisa ngayomi anak, buat apa jadi bapak? Nah itu kan poinnya Novi, ya kan? Di Jawa tuh ada huruf, hurufnya tuh manggu. Saat kau berhadapan dengan seorang, panggullah dia. Karena itu cara terbaik untuk melawan orang-orang yang tidak sependapat denganmu. Semoga sampai pesannya. Terima kasih, Novia. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.